Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara pemerintah daerah dan masyarakat mengapresiasi tim SAR unit Sayurikading Palopo atas kerja kerasnya dalam pencarian korban tenggelam. Tenggelamnya seorang bocah usia 11 tahun di Toraja Utara membuat berbagai kalangan ikut prihatin mulai dari masyarakat setempat, Pemda, dan berbagai instansi terkait turut berduka atas pusibah tersebut. Masyarakat dan Pemda juga turut mengapresiasi tim SAR yang telah suka rela melakukan pencarian korban tenggelam selama beberapa hari. Hingga saat ditemukan pada sore hari tanggal 2 Januari 2022, diduga korban berada di tepi sungai dan tergelincir hingga jatuh ke sungai dan langsung terseret air yang berputar di sekitarnya. Calvin menyampaikan bahwa Pemda dan masyarakat Tadongkop mengapresiasi dan sangat berterima kasih banyak atas kerja sama pihak Basarnas Unit Palopo selama beberapa hari pencarian korban tenggelam hingga dapat ditemukan. Dimana seharusnya pergantian tahun bersama keluarga dan teman namun karena tugas dan tanggung jawab sehingga semua ditinggalkan. Saya sangat berterima kasih atas tindakan dan apa yang telah dilakukan oleh Pemda Sulawesi Selatan yang telah mengirim timsar sawir danilah melakukan kegiatan melakukan pencarian terhadap korban kurang lebih 3 hari pencarian akhirnya kurang lebih jam 8 pagi itu sudah bisa ditemukan. Pemda Toraja Utara juga turut prihatin dan berduka atas musibah yang menimpa keluarga. Semoga keluarga diberi ketabahan dan tetap berserah kepada Sang Maha Kuasa. Dari Toraja Utara Andi Malarangang melaporkan.